Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma su'ali ala sayidina Muhammad Wa ala ala sayidina Muhammad Oh Aku akan memberikan sebuah Tanggapan ya atas komentar Yang masuk Jadi untuk Komentar-komentar yang menurut Aku memenuhi persyaratan Untuk diberi tanggapan pasti Aku usahakan ya Aku usahakan Untuk aku tanggapi ya Tentunya ada kriteria-kriteria Yang terutama Dia harus Memenuhi estetika Kalau enggak ya Biarin aja lah Ya Biarin aja Oke Jadi sebelum Melihat Video ini Kalian harus nonton dulu Harus Pelajari dulu Video yang kemarin yaitu Yesus Yesus Dalam Sandiwara Pembunuhan Ya Karena Materi yang kita kasih sekarang Jawaban atas komentar yang masuk Dari Video yang kemarin itu Oke Aku Minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Lukas Ya Yohanes Ya Ini kurang asik Ini huruf besar semata ya Udah huruf kecil Yohanes Yohanes Dalam Sandiwara Sandiwara Pembunuhan Sandiwara Pembunuhan Nih Ya Jadi Mangkirnya Markus Lukas Yohanes Dalam Sandiwara Pembunuhan Ini menarik Kenapa Dia mangkir Gitu loh Kenapa Hanya Matius saja Yang Menuliskan dalam Injil sekarang hanya Sedangkan Markus Lukas Yohanes Ya Itu mangkir Mangkir itu Absen Tidak datang Tidak serta Tidak hadir Gitu Ya Eh Aku banyak sih Dilaporin Teman-teman Gitu ya Banyak yang Menyerang aku Ya Ya biasalah Seperti kata Margaret Thatcher Bila seseorang menyerang Secara fisik Berarti dia sudah kehabisan Argumentasi untuk menyerang secara akademis Lawan Diskusinya Itu Itu Margaret Thatcher bilang begitu Sepertinya kok ya Ya Bisa dijadikan acuan ya Gitu Banyak yang bilang Yang menyindir tentang rambutku yang gondrong Gitu Aku sih Aku sih Senyum-senyum saja Ya Karena apa Mulut curu itu kan Tidak perlu dikomentari Ya Ya biarin aja lah Gitu Cuman kadang-kadang Aku terpaksa harus Senyum Aku Begini Kalian supaya tahu dulu Aku Aku jelaskan Memang di dalam kekristenan itu Terdapat polemik yang Yang Sangat Sangat Kental ya Dalam polemik Urusan rambut Rambut aja itu menjadi polemik Dalam kekristenan Kan masalah sepele Urusan rambut Kalau kalian Meminta gambar Yesus dari kristen mainstream Kalian akan menemukan Yesus yang berambut gondrong Seperti aku ini Ya Gondrong Makanya kalau Ada Curu-curu yang mengomentari rambut gondrong Begitu aku kadang-kadang Berpikir begini Coba Ketika aku berjalan dengan Yesus yang dia Anggap Tuhan itu loh Itu mulutnya itu akan berkomentar tentang gondrong gak gitu Terus aku memikirkan begini Kira-kira mulutnya itu sama Yesus dikasih apa ya Kan asik Kalau aku jalan berdua sama Yesus yang gondrong gitu Yang dia anggap Tuhan tambahan Bukan hanya sekedar manusia Bukan hanya sekedar naku Tuhan Tuhan gondrong Sorry Sorry aku hanya Hanya guyon ya Guyon jangan terlalu serius lah Enggak Aku gak ada masalah hal-hal seperti itu Atau nanti dibiarin Habis sendiri ya Cuman ya geli Oke Aku tadi yang agak sedikit serius Rambut itu Dari perspektif Kristen mainstream Dengan Kristen saksi Yehova beda Kalau saksi Yehova You boleh minta lah Minta Fotonya Yesus dari Banyak itu buklet-buklet ya Buku-buku Aku biasanya dikasih teman-teman saksi Yehova Itu rambutnya Kanceng Nabi Isa Rambutnya Yesus itu seperti orang baru dari salon Dipotong rapi gitu Mungkin Kalau kita merujuk kitab-kitab Kiriman Surat-surat kiriman dari Paulus Mungkin teman-teman Saksi Yehova Itu Berpegang teguh pada surat kiriman Paulus Yang mengatakan bahwa Rambut gondrong bagi laki-laki itu Bukan sebuah kehormatan gitu loh Ya Cuman kan sebetulnya kita perlu tahu Yesus memang rambutnya gondrong Tapi apakah yang dimaksud Rambut gondrong oleh Paulus itu siapa Apakah kepribadi Yesus Sehingga Teman-teman saksi Yehova Tidak mau Mereka punya Yesus rambut gondrong Seperti ini Tidak mau Rambutnya rapi Seperti Orang baru keluar dari salon Padahal tahun Satu Masih Belum ada orang buka salon Tapi oke lah Itu Kebijakan internal teman-teman saksi Yehova Yang harus kita hormati Kalau aku sih tetap Pada Sebuah prinsip Yang mengusung pendapat Yesus itu rambutnya gondrong Karena para nabi itu semua gondrong Kanjeng Nabi Muhammad itu gondrong Sebahu Dan itu Omba air Tidak keriting Tidak lurus Ikal Mungkin itu yang menyebabkan para ilmuwan Ilmuwan dahulu itu juga gondrong-gondrong kan Seperti Isaac Newton Pakar-pakar Pilus juga gondrong-gondrong semua Gitu Jadi memang sunahnya gondrong gitu Kalau sekarang Ada ustad Tanpa gondul-gondul Gak gondrong ya Aku gak tahu Tanya sama mereka Kenapa gitu Cuman kalau aku apakah sunah Ya kalau dianggap sunah Ya Alhamdulillah Tapi kalau dianggap mungkah Ya enggak Ya kebetulan aku suka gondrong Itu aja Nanti juga kalau suka gondul Aku gondul Gak ada masalah Ya Orang Rambut itu kok Kenapa dipermasalahkan Oke Aku Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Jadi geli Ketika Ada orang mengomentari Rambut gondrong Tuhannya sendiri yang dia sumpah gondrong kok Hehehe Jadinya Itu dia punya otak lari kemana Gitu Oke ya Kita lanjut Itu tadi sekedar intermesu lah Mana kacamata aku tadi Oh ini ini Sudah Sekedar intermesu Jangan terlalu serius lah Oke Aku akan memberikan tanggapan Komentar yang masuk ya Kamu baca Di komentarnya Yesus dalam sandiwara pembunuhan Yang kemarin Di huruf L Di huruf L Aku kira Layak lah mendapat kehormatan Untuk mendapatkan tanggapan dari aku ya Orangnya juga cukup santun ya Kalau aku baca dari gaya penulisannya ini ya Ini pakai huruf Ini Coba-coba aku jadi seorang psikolog ya Hehehe Ini huruf gede semua ini Huruf gede semua Artinya Yang menulis ini Dalam suasana yang amat sangat Tidak bisa menerima Kalau aku bilang bahwa Peristiwa Peristiwa pembunuhan Di sekitar Masa-masa Kelahiran Yesus Ini kan kita masih Berbicara seputar Peristiwa Natal ya Supaya tetap update Itu adalah sebuah sandiwara Ini sepertinya Yang komen ini Yang menanggapi dalam komen ini Tidak terima ya Lihat ini psikologisnya Nampak banget Dia jawab semua dalam huruf kapital Padahal kemarin Kalau disikapi Aku itu belum menyimpulkan Itu masih kesimpulan sementara Aku sudah bilang Seandainya ada data baru Ternyata Matius Menulis Kisah pembunuhan bayi-bayi itu Nantinya ada bukti bahwa Markus Lukas dan Yohanes juga menulis No problem Tidak ada masalah Berarti selesai Berarti Peristiwa itu aktual Bisa kita terima sebagai sesuatu yang aktual Kan Simple begitu Tetapi kalau sampai Kapanpun Ketika aku tidak punya Seseorang yang dapat membuktikan Bahwa Mereka bertiga Yaitu Markus Lukas dan Yohanes menulis Ya Kesimpulan sementara aku itu Menjadi kesimpulan Selamanya Begitu loh Jadi dia Sifatnya tentatif Tinggal bagaimana Ada gak yang mampu membuktikan Bahwa Markus Lukas dan Yohanes juga menulis Karena apa Karena itu berita Publik knowledge loh Diketahui oleh semua orang Wartawan-wartawan itu Namanya wartawan ya Berita sekecil apapun dia tahu Apalagi itu berita yang sudah menjadi Keputusan pemerintahan Keputusan penguasa Itu sifatnya publis Tukang ngarit aja tahu Lah ini kok sampai tiga Penulis Injil ini Bisa mangkir Gimana ceritanya Kemungkinan kan ada dua Kemungkinan pertama Memang peristiwa itu tidak pernah terjadi Kemungkinan kedua Peristiwa itu terjadi Kalau peristiwa itu terjadi Pertanyaannya Markus Lukas dan Yohanes itu Lagi bobo atau lagi gimana Kan Dialektikanya kan disana Yang harus kita Diskusikan gitu ya Oke aku mulai Kamu bisa baca ya Di komen ya Begini Aku akan jawab runut Berdasarkan Apa yang Disampaikan oleh Mas yang komen ini Ada Ada dua sepertinya Yang layak untuk mendapatkan Tanggapan dari aku ya Orangnya santun juga Mungkin Gak bisa sekaligus ya Lain waktu akan Aku tanggapi seperti ini Oke Kalau untuk yang lain-lainnya ya Sampah itu biarin aja lah Oke aku mulai Bismillahirrahmanirrahim Begini kata Mas yang komen Kalau pembantean bayi-bayi Di desa Betlehem dianggap cerita bohon Maka Injil sudah tidak murni Namun Titik dua Begitu katanya Disini aku langsung tanggapi Untuk mengatakan Injil itu tidak murni Bukan hanya peristiwa pembantean yang menjadi polemik ini Buaknya Gitu loh Bukan hanya itu Bukan hanya itu Itu hanya sebagian ria-ria kecil saja Gitu loh Injil yang diterima oleh umat Islam Itu Injil adalah firman yang diterima oleh kanjeng Nabi Isa Lewat Malekat Jibril Itu Injil yang dimaksud Yaitu seperti yang kalian baca di Matius 4.23 Aku gak usah tulis ya Matius 4.23 Dimana Yesus mengajarkan Injil dari rumah ke rumah Itu Itu firman yang dia terima dari Allah Bukan yang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Pertanyaannya Apakah Yang diajarkan oleh Yesus itu Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Ini kan sebuah diskusi yang menarik untuk kita bicarakan bersama Untuk mencari jawabnya seperti apa sebetulnya Tetapi aku bisa memaklumi kalau teman-teman Kristen itu bingung Cuman kalau bingung itu jangan menyangga Anda bertanya Sebetulnya yang dimaksud Oleh teman-teman Islam Injil yang asli itu yang gimana Maka aku jawab Injil yang asli itu adalah Injil yang diterima Oleh kanjeng Nabi Isa Yang kalian bersebut Yesus Sebagai firman dari Allah Itu Yang kami terima Bukan yang lain Kok ditanya sekarang kemana Lah ya kemana kok kalian tanya Kan kalian yang punya Itu Masalahnya kan begini Ada satu nama tapi Itu digunakan untuk dua yang berbeda Aku kasih gambar begini ya Ini kita ngobrol aja dah Supaya Otak-otak kalian itu bisa cerdas sedikit lah Ya Aku minum dulu Karena tanpa kecerdasan gak bisa Ngikuti kajian ini Bismillahirrahmanirrahim Begini Kebetulan aku Pernah ya Bersegungan dengan hotel Jadi aku Sedikit banyak Tau lah tentang Food Food and beverage Room Aku tau Tapi kita bicara tentang food Karena kalau orang hotel itu Dia akan berbicara Food Beverly Room Itu pembicaraannya ya Setelah seputar tiga itu Oke Begini Food Makanan Cina Itu dia punya ciri khas Makanan Cina itu ciri khasnya dia enak dikonsumsi ketika Dalam kondisi panas Kalau gak panas gak enak dia Secara umum ya Sekirang sekarang Sekirang Sekarang Kita fokus ke bakso Pertanyaanku Bakso itu makanan dari mana? Bakso itu dari Cina Dari namanya aja sudah jelas Bakso itu bahasa Cina Maka yang punya hak kasih nama itu orang Cina Gitu loh Baru si Cina itu merantuk ke Indonesia Ya Supaya kamu tau dulu Bakso Ya Bak So Kalau kami di Sumatera bilang miso Terus menjadi sob Itu kan Itu dari Cina Orang Cinanya merantuk ke Indonesia Ya Ya Sampai Indonesia dia jualan bakso Sebelum Cina masuk Islam sudah masuk Itu loh Ya Si Cina ini jualan bakso kepada siapa ya? Kepada sesama Cinanya Ya Cuman yang Apa namanya Yang Jadi Tukang ngangkat-ngangkat Belum pakai Rombong masih diangkat-angkat itu orang Jawa Dan ternyata Fenomena itu sampai sekarang terjadi ya Ternyata orang pribui menjadi buruhnya orang Cina Ternyata sejak Sejak cerita awal seperti itu Kenapa bakso itu hanya dijual dan hanya dibeli oleh orang-orang sesama Cina Karena orang-orang Jawa pada waktu khususnya yang Islam Mana mungkin mereka makan bakso yang itu Nih Bak itu apa sih? Bak itu babi Ya So itu ya sob itu loh Sob babi Jadi tiap makanan Cina ada kata bak Itu berarti ada babinya Bahan baka Bahan bakunya itu babi Gitu loh Ngerti gak? Bakmi Itu harus ada babinya Kalau kue itu apa? Bak pao Itu ada babinya Bakso Karena bak itu babi Ya Oke Aku lanjutkan Setelah si Cina mati Si Jawa ini juga ternyata otaknya Cerdas juga Dia pikir wah Usaha ini kenapa gak dia lanjutkan saja Tuh dia sudah tahu sudah belajar ilmunya dari si Cina Soal orang Jawa tidak mau makan bakso karena babi Ya Itu kan bukan sesuatu yang sulit Bisa disiasati Maka si Jawa yang otak cerdas ini juga Dia tidak mau kalah Dia lanjutkan bisnis itu Dan dia kembangkan besar Sampai sekarang kemana-mana Yang jual bakso itu orang Islam Dan itu Pembelinya juga orang Islam Kenapa Mau makan bakso orang Islam? Kenapa orang mau jual bakso orang Islam? Karena dagingnya sudah digenti daging sapi Daging sapi Daging sapi itu halal bagi orang Islam Jadi Bakso itu sudah menyimpang Yang bakso itu seharusnya babi Menjadi sapi Kalau dari etimologi Bakso itu berarti sob babi Tapi dengan orang Jawa yang kreatif Yang otaknya cerdas Bakso Sapi Jadi Ada sob Namanya babi Tapi dagingnya sapi Bakso rasa sapi Paham disini? Ya? Ceritanya begitu Jadi sebetulnya dari etimologi kata salah Ada bakso kok dagingnya sapi Bakso itu harusnya babi Ya itulah namanya dinamika kultural Dimana antropologis dan teologis itu selalu bergandengan dan saling mempengaruhi Karena dalam hitung-hitungan teologis Antropologisnya gak kena dibawa ke dalam bisnis Maka disiasati sama si Jawa ini Apa sulitnya? Merubah daging babi dengan daging sapi Dan itu terbukti sampai sekarang Dulu Namanya apa? Bakso Nih Yang perlu kamu tau ini namanya ini Namanya apa? Bakso Tetep bakso gak digenti Pertanyaan saya Bakso Cina sama bakso Jawa sama gak? Ini Cina ini Ini Jawa Ini supaya Gini loh ya Aku ingin merangsang Mentriger cara berpikir otak-otakmu itu ya Terstimulus Sehingga menjadi paham dan cerdas Tentang sebuah permasalahan Bagaimana orang Islam cara memandang kitab suci khususnya Injil itu Supaya tidak ada lagi kebingungan kalian Ya Namanya sama bakso Tapi bakso nya Cina Ini Sama gak sama bakso nya Jawa ini Soal nama sama Begitu juga Kalian mengatakan Markus Matius Lukas Sohanes itu Injil Sama Injil Sedangkan Kami mengatakan Pirman Yang diberikan oleh Allah yang Maha Agung itu Kepada Ganceng Nabi Isa Itu juga Injil Injil Pertanyaannya Injil yang kalian maksud Matius, Markus, Lukas itu sama gak dengan Injil Yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus Yang itu termaktub Di dalam Matius Buka Matius 4, 2, 3 4, 2, 3 Hakul yakin zaman ini kanonisasi belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes Dan ini dulu ditambah Injil karangan Matius Injil karangan Markus Injil karangan Lukas Injil karangan Yohanes Seperti itu Dan aku sudah muat itu di Facebook Datanya ada Sekarang Karena mungkin menjadi masalah Karangannya dihilangkan Gitu loh Minum dulu Supaya Makanya kalau kita Mengkaji superman Dengan Melibatkan budaya Itu asik Gitu loh ya Seperti bakso babi Kalian mana tahu Bagaimana ceritanya Bakso itu Dari babi ke Sapi gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi yang diterima Oleh teman-teman Islam itu Yang ini bos Injil yang Yesus ini Ya Nanti kalian bilang Injil 4 ini Nanti Paulus punya Injil lagi Lihat dikirimannya Paulus itu Cuma nantilah Kita bahas itu Ya Oke Tuh pertama Ini baru Mengomentari satu aja Sudah Kopinya tinggal separuh Ya Oke Peristiwa apa Yang ditulis Matthius Juga diperkuat oleh Sumber-sumber lain Ya Ini penulis secara sekunder Yang netral Dan tidak memihak Yang juga menulis peristiwa itu Di antarnya saja Yosefus Flavius Ya Ini seorang sejarawan Ya Yang sejaman dengan Yesus ya Dia seorang Ahli Torah Yang kuat Beliau tidak percaya akan iman Kristen Beliau dikenal dengan Catatan kitab sejarah Antiquis ya Antiquis objes ya Keantikan Yahudi Begini deskripsinya Ini yang menarik Nanti aku simpulkan Herodes Herodes tidak pernah berhenti Setiap hari Membalas dendam Dengan menghukum Siapa yang dianggap musuh Herodes juga Membunuh putra-putra Dan putri-putrinya sendiri Karena dicurigai Hendak menggulingkan Tahtanya Herodes menghukum Mati istri Sayangannya Beserta ibu Istrinya Di muka umum Atas dasar Kecurigaan Berkomplot Menyingkirkannya Menghukum Tiga anaknya Atas kecurigaan Ingin mengambil kekuasaannya Nah Dari situ kalian sudah dapat Bagaimana gambaran seorang Herodes Ya Seperti itu kan Oke Kita catat dulu satu-satu ya Catat satu-satu Sini Tuh Gimana ya Ini sudah lah ini ya Bakso ini kan Ini hanya pengantar aja Supaya Otak-otak kalian itu Sedikit terbuka lah Ya Oke Yosepus Yosepus Ya Ini menulis sejarah Oke Supaya aku gak lupa Yang satu Yosepus Aku lanjutkan Kedua Catatan sejarah oleh Ambrosius Theodosius Ya Ini Nama depannya aja lah ya Sorry Kedua Kedua Ambrosius Ya Ini juga sejarah Cuman ini pagan Ini Yahudi Gitu aja lah Ya Oke Apa katanya si Ambrosius Ambrosius adalah seorang pemuja Dewa Matahari Dia bukan Kristen Salah satu Karyanya adalah Saturnalia Artinya Saturnus Dewa Matahari Abad keempat Menulis Tetapi mendengar perkataan bahwa Herodes Raja Yudi yang memberi perintah pembunuhan bayi laki-laki Ini kan dia komentarnya sudah keliru Bener gak bagi laki-laki Karena Matius kemarin sudah aku tunjukkan Dia tidak bicara bayi laki-laki atau perempuan Semua dia babat Yalah kita baca aja lanjut Bayi laki-laki berumur sampai 2 tahun di Syria Nah tempatnya lagi juga di Syria Kalau dia bicara di Syria itu urusan Syria Kita bicara Betlehem kok Artinya tidak mengambil permasalahan itu Pada tempat Pada lokus yang kita bicarakan Tapi oke lah coba kita baca langsung Dan anaknya sendiri juga dibunuh Maka Agustus Agustus Kaisar Imperium Romawi Kita juga gak tau Agustus yang mana Karena kemarin Berdasarkan kelahiran Natalnya Yesus itu Di Lukas disebut Era Agustus Di Matius era Yehodes Selisihnya itu Seratus berapa tahun Ya sejarah ya begitu lah Orang tulis-tulis Tinggal bagaimana kita mencermati sejarah Sampai berkata Begini Saking bengisnya ini Si Bengisnya si Herodes ini Berkata sambil bergurau Lebih baik jadi babi Herodes Daripada jadi anaknya Ya Ya Tapi Yosepus Ambrosius Ya Menulis sejarah Yang mau Komentator Sampaikan bahwa Yosepus dan Ambrosius menulis sejarah tentang pembunuhan anak-anak itu Oke Kalau Disimpulkan data sejarawan sekunder yang netral dan penulis Matius maka Satu Peristiwa yang terjadi di desa Bethlehem adalah peristiwa sekup kecil dari apa yang diperbuat Herodes Mengapa? Di abad itu Bethlehem diperkirakan berjumlah 1.500 jiwa Ada 20 bayi Dibawah usia 2 tahun yang dibunuh Rasionya bayi laki-laki berbanding perempuan Adalah 1 banding 1 Maka perkiraan jumlah Bayi dibunuh paling banyak antara 10-20 bayi Itu pun khusus yang laki-laki saja Laki-laki kongen di Kamu baca gak Injil Matius? Dia berbicara gender laki-laki perempuan gak? Tidak sama dengan peristiwa pada waktu Moses Itu sudah ditentukan memang laki-laki Coba kamu baca lagi Injilmu Gak ada ditentukan gendernya laki-laki apa perempuan Ini kamu simulkan sendiri Laki-laki Dari mana kesimpulan itu? Oke, aku menariknya begini Peristiwa terjadi di desa Bethlehem Adalah peristiwa sekup kecil dari apa yang diperbuat Herodes Mengapa? Kok kamu bisa ngomong sekup kecil itu? Gimana ceritanya? Di sini bukan masalah berapa bayi yang dibunuh Tapi yang mau dibunuh itu siapa? Itu bukan orang kecil Yesus itu bukan orang kecil Dia kekasih Allah Dia yang dimulaikan oleh Allah Itu intinya bukan masalah Sepuluh, dua puluh Kok kamu bilang kecil? Sekarang kenapa kisah Herodes dibantai kok Dituliskan Oleh Matius Oleh Lukas Oleh Markus Oleh Markus juga Kenapa? Kenapa cerita pembantaian Yesus Waktu kecil kok tidak ditulis? Jadi Dari sini saja cara Memotret sebuah permahaman sudah meleset jauh Kok bisa bilang ini masalah kecil? Jangan dilihat berapanya Lihat siapanya Yesus itu orang besar Terlepas orang Yahudi menolak Tapi Yesus orang besar Kenapa? Dia nabi Dia utusan Allah Cuman kalian saja kebablasan ada nabi Dianggap Tuhan kan ini Karena tidak bisa membedakan antara pengutus dan yang diutus Bahasa Indonesia tidak tahu dapat berapa nilainya dulu Begitu sulitkah? Membedakan antara pengutus dan yang diutus Tidak mungkin yang pengutus itu sekalian yang diutus Tidak mungkin Yesus sendiri sudah mengatakan kok Inilah hidup yang kekal itu Yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan Yesus Kristus yang telah engkau ustus Sudah jelas kok dia ngomong utusan kok kamu samakan dengan pengutus Allah ini juga sudah jelas Satu-satunya kok masih ditambah 2 Allah lagi Gimana? Gimana? Jadi melihat permasalahan itu harus dipotret secara rinci Jangan dilihat ini sekup kecil Ya Terus pertanyaanku Aku coba ikuti kerangka berpitil dari kuantitatif jumlah berapa ini Kalau 1500 ada terus diperhitungkan 20 bayi Oke lah aku ikuti 20 bayi Kalau dibagi 1 banding 1 10 bayi 10 bayi padahal dia tidak berbicara laki-laki perempuan ya Sebetulnya yang benar ini yang bawah itu adalah Jumlah bayi dibunuh paling banyak antara 10-20 bayi Itu pun khusus yang laki-laki saja Ini yang tidak benar ini Matius tidak ngomong laki-laki saja Pertanyaannya Begitu sulitkah menangkap satu orang diantara 20 bayi itu? Satu bayi diantara 20 bayi bisa lolos itu loh Kan harusnya lihat kekejamannya Bagaimana kekejamannya Herodes Dia membunuh semuanya Kalau dia punya serdadu Dia perintahkan Eh kepala lu kemana? Lu cari bayi saja Gak bisa memilih antara sekitar 20 bayi saja Ya kalau bayinya ribuan jutaan Kan seharusnya dihabisi sama Herodes itu Serdadu-serdadu yang gak becus kerja itu Masa betapa sulitnya Memisahkan satu diantara 20 bayi Aku lolos juga Tuh Pertanyaanku juga Yohanes Pembaktis kemana kalau bisa lolos? Dia usianya tidak jauh beda dengan Yesus Hanya hitungan bulan tidak sampai hitungan tahun Kenapa dia nanti dibantai setelah Jadi nabi? Dan itu pun dibantai oleh Herodes yang lain loh ya Bukan Herodes ini Kenapa pada waktu pembantaian anak-anak bayi itu? Kok lolos Yohanes Pembaktis? Kalau kamu hanya bermodalkan Injil Matius saja Maka kamu tidak bisa jawab Kamu hanya pegang Seolah-olah Injil Matius Markus Lukas Yohanes ini Dikanonik Dan kamu bilang ini 100% benar Bodoh Bodoh yang terkooptasi Oleh otoritas orang lain Gak bisa jawab Kita akan menemukan jawabnya itu di Injil Apokrifa Makanya Sebetulnya masih dalam polemik Apa otoritas menerima 4 Injil dan membuang Injil yang lain? Apakah diantara Injil yang lain itu 100% itu gak berguna? Kalau diantara Injil yang lain 100% gak berguna Ketika ada yang tanya Kenapa Yohanes Pembaktis bisa lolos? Itu jawabannya ada di Injil Apokrifa Itu loh masalahnya Maka berkali-kali aku bilang Ini supaya tidak bermasalah Dan memang sebetulnya bukan Injil ini Ini posisinya seperti hadis Ini Ini hadis Gitu loh Kalau hadis itu ada uji seleksi Gak masalah Oh ini salah ini benar Gitu loh Oke Jelas disini Oke Huh Mana lagi yang harus aku jawab Herodes bisa membunuh calon pemimpin yang bisa menjadi Mana tadi Ini ya Herodes bisa membunuh calon pemimpin yang bisa menjadi pesaingnya Sekalipun itu darah dagingnya Oke Sudah aku komentari tadi Berarti dia akan bengis Lah ketika serdadunya gak bisa menemukan satu bayi di antara dua puluh bayi Kok dibiarkan saja hidup itu serdadu ya Tiga Pembantaian bayi itu cuma satu kali saja Ini lagi disederhanakan Ya Cuma satu kali saja Yohanes pembaptis itu pun juga dibantai satu kali saja Gak mungkin berkali-kali dibantai Kecuali dia punya nyawa dobel Tapi ditulis juga oleh Matius dan oleh yang lain Gak ada alasan karena sekali terus itu bukan sesuatu yang penting Akarnya itu menggantungnya itu ke siapa tokoh yang diincar itu loh Yang kalian gak paham disini Maka dikecilkan saja Cerita ini Seolah-olah ini bukan cerita penting Makanya Yesus kan sudah mengatakan Kalau kau tidak setia kepada perkara-perkara kecil Maka kau tidak akan setia Terhadap perkara-perkara besar Yesus mengatakan begitu Dan kalian Gak tahu kalau baca bibel kemana itu ya Diperhatikan kalau baca bibel Supaya apa? Supaya bodohnya hilang Jangan mau dibodoh-bodohin orang Supaya kita gak dibodohin orang kita harus belajar Gitu Itu bukan secara penting dibandingkan hal-hal isu Ya kan dikecilkan lagi kan Isu besar apa-apa yang spektakuler Dilakukan Herodes yaitu mengundang pria-pria penting Gak perlu ini tete bengek Bagiku Itu justru gak penting yang disampaikan Yang penting itu adalah Pembunuhan Bayi-bayi Di seputar kisah natal Kelahiran Yesus Kenapa? Yang menjadi penting itu sosok yang diincarnya itu Seperti aku bilang tadi Yesusnya itu siapa? Ya Oke Ini terus Dari sekelumit ini saja sudah membuktikan bahwa Ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes Karakter Herodes yang bukan Tidak mungkin melakukan pembunuhan bayi-bayi Laki-laki di belet lehem Tidak mungkin itu berarti Bisa mungkin bisa tidak Gitu loh Dimana menurut keterangan Kalau kita korelasikan Penulis Injil Matius Dimana orang-orang Majus Memberikan kabar Dan mencari anak Yang akan menjadi raja Orang Israel Raja orang Yahudi Makna figuratif Dan kabar itu Sempat Didengar oleh Herodes Ya Karena tabiat dan karakter Herodes Tidak mau kekuasaannya tersaingi Maka Herodes melacak anak itu Mengumpulkan dan mendata seluruh orang Orang Yahudi Yang terutama memiliki anak bayi-laki Dan membunuh semuanya Maka Yusuf suami Maria Sementara waktu Menyingkir ke Mesir Karena Mendapat peringatan dari malekat Tuhan Agar Menyingkir Sementara sampai Herodes Wafat Menyingkir ke Mesir Ya Sampai Herodes Wafat Kamu tahu Aku agak sulit bacanya Petrosilium Yaakobus Itu juga menceritakan kisah ini Ya Kisah ini Bentar Aku agak sulit Menulis Menuliskan ya Sebut saja Ini Bentar Ini ya Bagaimana kamu tahu Tuh ya Aduh Kenapa tidak fokus dia Tuh ya Kisah Masa Kanak-kanak Bunda Maria aa Menurut Yakobus Itu bahasanya sulit tuh Pro Te Pancilium Yakobi Ya yang ini yang aku kerifakan oleh Teman-teman Kristen Ya Incel ini juga menceritakan Tentang sandiwara ini itu lho Makanya kalau kamu Menolak semua Apakah menolak secara utuh Semua yang dalam apokrifah Injil ini Kamu tolak Ternyata Injil ini ada menceritakan candiwara pembunuhan Tidak begitu caranya Kita lihat Dua kontradiksi Meskipun ada titik temu Bahwa terjadi pembunuhan bayi-bayi Tapi kontradiksinya nyata banget Sebentar aku baca disini Kalau Matius Bilang Kenapa Yesus lolos Karena Dikasih tahu oleh malekat Kepada Yusuf Untuk Mengungsi ke Mesir Sampai Herodes mati Itu kan kata Matius Apa kata Yaakobus Kita baca disini Baca disini Bisa deh Bisa coba Nah Ini ya Awas Tahu Aduh Aduh Ini gak ada LCD Jadi agak sulit aku Dua puluh dua Dua puluh dua Dua puluh dua Nah ini ya Ketika Ketika Herodes menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh para ahli perbintangan itu Maka dia menjadi sangat marah Lalu mengerahkan para al-kujunya Dan memerintahkan mereka untuk membunuh Semua kanak-kanak yang berusaha dua tahun yang lebih muda Disini pun dia tidak membicarakan gender laki atau perempuan Sama Ya Dengan di Matius Oke Ini Sulit Ketika Maria mendengar bahwa anak-anak sedang dibunuh Ya Gimana gak menerang dia Seharusnya autofocusnya gak usah diaktifkan deh Supaya gak gini Gimana Gak bisa Udah di autofocus gak apa-apa lah Autofocus gak apa-apa Gimana Saya kalau kendala teknis ini geras Nah ini lihat ini ya Ketika Maria mendengar bahwa anak-anak sedang dibunuh Ya Dia merasa takut Lihat gitu Harus maklum lah ya Ini gak ada teknologinya Gak ada LCD Dia merasa takut Lalu mengambil anaknya Membungkusnya Dengan Kain lampin Ayo dong sayang Jangan ganggu aku Teknologimu Keluarkan kemampuanmu Sudah biarlah lah Kalau gitu Coba gini Gini Aduh Lihat ini ya Aku padahal ini sudah mau ke intinya ini Kenapa Surah itu tadi Ya Allah Ya Rabbi Sudahlah Nah ini nih Lampin Palungan Ya ini intinya Dibungkus oleh kain lampin Dan menaruhnya Di dalam palungan Yang digunakan untuk Memberi makan ternak Artinya apa Bunda Maria Menyimpan Yesus Ke dalam palungan Jadi tidak pergi ke Mesir Ini ya Ketika Maria mendengar Bahwa anak-anak Sedang dibunuh Bunuhi Dia merasa takut Lalu mengambil anaknya Membungkusnya Dengan kain lampin Dan menaruhnya Di dalam palungan Yang digunakan untuk Memberi makan ternak Tuh Gak ke Mesir kan dia Beda Kalau Matius ke Mesir Ngapain ke Mesir Ngapain Palungan keluar Di edisi Jakobi Itu pada waktu Akan menyelamatkan Bukan pada waktu Memelahirkan Karena Jakobus Mengatakan Bunda Maria Melahirkan di dalam gua Ini saling Tabrak Gak karuan Informasi-informasi Dari Injil ini Gitu loh Ya Tapi bagaimanapun Tertabraknya Jakobus Kalau kamu tetap Berpegang pada Sandiwara Pembunuhan itu bukan Sandiwara Maka teman-teman Kristen Harus Memberikan apresiasi Kepada Jakobi Karena Jakobi Memberitakan Terjadinya Pembunuhan Bayi-bayi itu Sedangkan Markus Lukas dan Yohanes Bungkam Seribu bahasa Itu masalahnya Jadi gak bisa Sembarangan Main tolak-tolak Ya Oke Aku jelaskan lagi Ya kita tergendala Teknologi ya Karena gak ada LCD Harap maklum Yang penting Intinya kamu tahu Yang aku maksudkan Kalau kurang tahu Kamu Tanya lagi Nih kita tuntaskan Kurang sedikit Ya Ini Dia bilang begini Nanti aku tunjukkan Ini gak benar Ini Nah Injil Matthius Injil Lukas Injil Markus Yohanes Keempat Injil ini Yang mencatat Jadi setiap Injil saling mengisi Dan menopang Dan di zaman Yesus Masih Bayi peristiwa Peristiwa Apa ini Bayi peristiwa Banyak mungkin Yang lebih Sepraktural Lebih dari sekedar Membunuh Bayi Sangat banyak Makanya Injil-injil Terkadang menulis Dari sudut pandang Sisi berbeda Beda karakter Ada Dari sisi penyusun Sejarah Ada menitik Beratkan Dari sisi spiritual Sisi keilahian Dalam kurung Yohanes Dari urean ini Sudah menunjukkan Injil itu Tidak absolut Injil itu Tergantung Siapa Dan untuk apa Dia ditulis Maka kedudukannya Sama dengan Sejarah Kamu sendiri Yang bilang Injil yang Diterima Orang Islam Bukan Injil Yang itu Namanya Sama Injil Tapi Injil Yang diterima Pirman dari Obloh Itu Dianugerahkan Kepada Yesus Lewat Jibril Itu loh Bukan Injil Yang kamu Deskripsikan Ini kan Kalau tergantung Sudut pandangnya Orang Berarti kan relatif Dia Gimana Ini Jadi kesimpulan Injil yang ditulis Memiliki maksud Karakter Tujuan Sudut pandang Sisi sejarah Dan kronologis Ada Injil ditulis Dari sudut pandang Nilai-nilai spiritual Keempat Injil Saling menopang Dan saling mengisi Siapa bilang Keempat Injil Saling menopang Dan saling mengisi Saling membunuh Iya Saling menopang Saling mengisi Pernyataan Injil Di satu sisi Itu membunuh Pernyataan Injil Yang lain Kok kamu bilang Saling menopang Saling mengisi Aku kasih contoh Inilah Supaya kamu ngerti Ya Supaya kamu ngerti Ngana tadi Aduh aku sudah Simpan tadi Dimana ini Ya Sebentar Sebentar Ini yang bikin lama Waktu Gini aja dah Aku langsung Ke Injilnya Kamu lihat Gerasa Matius berapa itu Tentang Gerasa Aku tadi sudah tulis Kok bisa Tidak ada Nah ini Matius 828 Ini coba Ini saling bunuh Atau saling melengkapi Matius Markus mengatakan Satu orang Ini saling melengkapi Apa saling bunuh Ini Mana yang benar Aku bacakan disini Matius 8 Matius 828 Setibanya Di seberang Yaitu Di daerah Gadara Datanglah Dari pekuburan Dua orang Yang kerasukan setan Dua orang Blah 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 Tidak penting Terus kita lihat Markusnya Di Markusnya juga Markus berapa Lima Supaya kamu tahu Jangan hanya di Sekolah dibodoh-bodohi aja Kamu Markus Markus Lukas Markus Lima Harus punya Daya kritis Terhadap dosen Terhadap apa Aku baca Lalu sampailah mereka Di sebuah Di seberang danau Di daerah Orang Gerasa Baru saja Yesus turun Dari berahu Datanglah Seorang yang Kerasukan roh jahat Seorang Ini seorang Dan disini Catatan kakinya Jelas Artinya Saling mengutip Ini Ini lagi Masalah Ini ya Dicatat oleh Markus Dicatat Matius 828 Artinya ini Sebuah peristiwa yang sama Dicatat lagi oleh Lukas 8 Berapa itu Aku gak tahu Lukas belum cek Berapa Orang yang kesurupan itu Yang jelas Antara Matius dan Markus Sudah gak sama Yang satu bilang Dua kesurupan Satu bilang satu Itu kamu bilang Saling melengkapi Saling bunuh ya Saling melengkapi Ya Terus dia tanya Tadi aku masih ingat Katanya Injil sudah dipalsukan Injil sudah dipalsukan Ya memang Iya lah Karena banyak Ayat-ayat Yang palsu Yang masuk ke situ Contohnya ya Nih Aku kasih tahu Dari kamu Ya Supaya Jelas Mana tadi Aku sudah Markus Markus Minum racun Itu Markus berapa itu Markus 16 Minum racun Bentar Aku lihat disini Ya Markus Markus 16 Sampai intinya Ke 17 Ke 18 Mereka akan memegang Ular Dan sekalipun mereka Minum racun Maut Mereka tidak akan Mendapatkan celaka Mereka akan Meletakkan tangan-tangan Atas orang sakit Dan orang-orang itu Akan sembuh Sekarang kita Fokus aja lah Ini katanya Kalau percaya Yesus minum racun Maut Tidak celaka Itu bisa dibuktikan Gitu aja Ini kan Science ini Enak ini Membuktikannya Makanya Tiga Orang yang menurut aku Kompeten Sayang aku Tidak terbiasa Menyebut orang Dalam video-video Namanya Kalau tidak begitu Penting tidak aku sebut Namanya Ada tiga Satu pendeta di Surabaya Satu pendeta di Jakarta Satu Dia dosen yang Sebetulnya sudah ada Rencana akan diskusi Sama aku Tapi akhirnya Gak jelas Sampai sekarang Tidak terrealisasi Itu mengatakan Mulai ayat 16 Markus itu Bermasalah Dan itu palsu Gitu loh Jadi jangan kamu kira Itu absolut Semua Kalau ini kamu kurang jelas Aku kasih lagi Tentang Yesus dan Wanita pelacur Ya Supaya jelas Yesus dan Wanita pelacur itu Kita buka Yohanes Yohanes berapa Itu Bentar Sabar kamu Kamu buka Di Yohanes Nih perempuan yang berjinah Ini Ini Nih Ini Perempuan yang berjinah Aduh Ini perempuan Yang berjinah Aduh Ini perempuan yang berjinah Nih 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 Ini penyusunan Urutan penulisannya Ini gak jelas bermasalah Belum lagi isinya Apa katanya perempuan yang berjina Aku sudah komentari di video Yang lalu Dan aku tidak memihak antara Pembicara Islam dan pembicara Kristen Yang meramaikan ayat ini Karena apa? Mereka sama-sama gak anget Itu ayat palsu kok diramaikan Sama-sama perumputan kosong Jadi yang Kristen belum Blow on Yang Islam juga blow on Karena gak mau kritis Itu ayat itu gimana dulu? Kalau ayat itu mau diperdebatkan Pastikan dulu ayat itu tidak palsu Nah kalian memperdebatkan ayat palsu Gimana? Aku sih ngomong bela-belaan aja Gak ada bela-bela sini, bela situ Karena apa? Yang namanya akademis Itu harus dia objektif Salah-salah benar-benar Gak ada bela sana, bela sini Gak ada Oke, lihat Kita lihat Ini ya Hmm Aku bilang nanti ini bukan kitab suci Ini Ini ya Kitab suci ya Kitab suci ya Ini lihat nih Ya ini terlalu kecil Ini secara di Jepang ini Gak ada di sini Cetakannya bukan LA ini Nampak gak ini tulisannya Oh Sulitnya Gini Manuskrip Manuskrip Kodek Sinaitikus Kodek Vatikanus Dan Kodek Siriat Sinaitikus Menghilangkan Ayat Gimana nih Gak bisa jelas dia ya Ayat 53 Sampai Pasal 8 Ayat 11 Yang bunyinya Dengan beberapa Variasi dalam berbagai Teks Dan terjemahan Bahasa Yunani Sebagai berikut Ini dia Dikeluarkan sudah dia Pertamanya dia di sini Dikeluarkan Di sini Tapi masih dicantungan Tapi dikeluarkan Karena ini palsu ini Di berbagai kodek Gak ada Nih ya Oke Ini satu injil Sekarang kurang mantap Kita cari injil lain Nah kamu Wawasannya terbuka Tau Kita ini dalam Proses sama-sama Belajar Bukan saling Meng Celah Gak baik gitu Kita belajar bareng-bareng Ya Nih Ini aku dikasih tau Dikasih oleh Romo Eko Nih 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 Alkitab kan Nih Ini alkitab Mungkin kalau Shotingnya pakai Handicamp Bisa jelas ya Ya adanya inilah Sapa tau nanti Ada handicap Datang sendiri Jadi Handicamp datang sendiri Ke sini kita pakai Handicamp Seorang Seorang Manita Kedapatan Berjina Ini di ayatnya Dia gak langsung Masuk ke Delapan Satu Lima Tiga Dia gantung Disini Aku yang bilang Susunan kalimatnya Dia bermasalah kok Ini Ini manita Ini manita berjina Ini aku Karis-karis Merah Aku punya buku Aku baca Karis-karis Gini Supaya aku Mudah belajarnya Lihat ini Apa penjelasannya Catatan kakinya Yang penting Dalam banyak Naskah Dan terjemahan Kuno Tidak ada Bagian Ini 753 Sampai 8 11 Yohanes 753 Sampai 8 11 Ada yang Menempatkannya Sesudah Yohanes 21 24 Ada lagi Yang sesudah Lukas 21 38 Dan ada Satu Naskah Yang Menempatkannya Sesudah Yohanes 36 Tempatnya Aja Bermasalah Dia dimana Yang penting Dalam banyak Naskah Dan terjemahan Kuno Tidak ada Bagian ini Jadi bagian ini Tidak ada Bagian ini Ini tidak Ini tidak Ini Perempuan berjina Ini tidak Bagaimana Ceritanya Ini bisa Masuk Tidak Mau pikir Ya Makanya Aku bilang Kemarin Aku minum Dulu Supaya Kalian Sama-sama Tahu Orang Islam Ini Menghormati Yesus Dan Menghormati Injil Tapi Masalah Injil Yang mana Dan Yesus Sebagai Apa Itu Yang Kita Dialogkan Bismillah Amin Jadi Dari Urayan Di Atas Begini Ini Satu Menulis Sejarah Menulis Tiga Yakobus Ya Tadi sudah Aku tunjukkan Menulis Juga Taruh Ini Apukripa Sudahlah Tidak Apukripa Siapa lagi Matius Empat Matius Ya Ini Kanonik Menulis Ya Coba Sekarang Perhatikan Disini Yang Mangkir Mana Ini Ya Yang Mangkir Ya Markus Tidak Mau Menulis Lukas Tidak Mau Menulis Itu Yohanes Juga Tidak Mau Menulis Makanya Judul Kita Mangkirnya Markus Lukas Yohanes Dalam Sandiwara Pembunuhan Pertanyaanku Kalau Memang Itu Terjadi Faktual Sebagai Sebuah Peristiwa Yang Benar-benar Terjadi Berarti Alangkah Tidak Berharganya Injil Markus Injil Lukas Injil Yohanes Karena Dia harus Tunduk Terhadap Lebih Otoritatifnya Sejarah Tulisan Yosepus Sejarah Tulisan Ambrosius Catatan Apokripa Dari Jakobus Begitu Juga Matius Yang Dikanon Ini Ini Menjadi Lemah Ini Kalau Ini Dengan Ini Oke lah Sama-sama Dikanon Matius Markus Lukas Yohanes Oke Tidak ada Masalah Ini 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 Tidak ada Masalah Ini Karena Sama-sama Dikanon Pertanyaanku Ini Tidak Dikanon Ini Sejarah Bukan Kitab Suci Ini Sejarah Ini Apokrifa Katanya Kalian Makanya Sesuatu Yang Apokrifa Kalian Tidak akan Mampu Menolak Keseluruhannya Mesti Ada Yang Diterima Dan Ditolak Dari bagian Yang Di Apokrifakan Itu Itu yang Aku Maksud Tidak Semua Dari Jakobus Kalian Bisa Anggap Apokrifa Dan Kalian Tolak Begitu Juga Karena Disini Ada Yang Bener Ada Yang Salah Sebetulnya Begitu Juga Marcus Lucas Yohanes Dramatus Itu Ada Yang Bener Ada Yang Salah Gak Absolut Bener Ini Gak Absolut Bener Nih Gak Seperti Ini Nih Al-Quran Nih Ya Karena Ini Kitab Suci Ini Ini Setara Dengan Injil Yang Diterima Oleh Kanjeng Nabi Isa Bukan Injil Kanon Produk Matthius Marcus Lucas Itu Gitu Ya Kalau Ini Setaranya Dengan Hadis Gitu Ya Nah Sekarang Bagaimana Ya Sebuah Kitab Yang Dianggap Suci Itu Lebih Otoritatif Dari Sejarah Itu Ceritanya Gimana Sejarah Siapa Yosefus Sejarah Siapa Ambrosius Apokribanya Siapa Yakobus Lebih Otoritatif Kok Ini Lebih Ngerti Gitu Ini Lebih Ngerti Ini Kok Gak Ngerti Kemana Ini Mereka Kalau Memang Itu Bukan Sandiwara Pembunuhan Tuh Sampai Sini Ya Capek Aku Sudah Berapa Lama Satu Jam Udah Satu Jam Ya Nanti Akan Aku Komentari Lagi Satu Komentar Lagi Karena Bagus Ya Layak Dapat Kormaran Untuk Diberi Komentar Untuk Saudaraku Yang Tadi Yang Beri Komentar Aku Ucapkan Terima Kasih Dan Aku Sudah Jawab Oh Belum Ada Yang Satu Aku Lupa Alhamdulillah Begini Aku Ngomong Sajalah Daripada Buka Buka Nanti Terlalu Lama Begini Dalam Diskusi Itu Sepertinya Dirimu Itu Meremehkan Yang Namanya Bisikan Gaib Ya Gitu Ya Kanjeng Nabi Muhammad Mendapat Firman Dari Allah Di Gua Hiro Itu Kamu Tangkap Sebagai Bisikan Goib Aku Nggak Ngerti Termin Goib Yang Kamu Maksud Seperti Apa Karena Allah Itu Goib Yesus Yesus Mengatakan Tidak Tidak Ada Yang Pernah Melihat Engkau Nggak Ada Jadi Kalau Ada Yang Pernah Dilihat Dan Di Aku Allah Itu Orang Nggak Tau Kesasar Kemana Pikirannya Jauh Dari Alkitab Orang Yesus Saja Bila Tidak Ada Yang Pernah Melihat Engkau Nggak Ada Yang Bisa Melihat Allah Jadi Allah Itu Goib Sepertinya Kamu Begitu Meremehkan Goib Itu Ya Atau Gimana Aku Nggak Tau Mungkin Aku Juga Salah Aku Nggak Tau Terminologi Goib Kamu Seperti Apa Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Mendapat Firman Dari Obloh Lewat Perantara Jibril Itu Kamu Definisikan Sebagai Goib Bisikan Goib Terus Karena Bisikan Goib Kamu Anggap Ya Anggap Tidak Tidak Otoritatif Begitulah Ya Begitulah Anggapan Aku Mau Cross Cek Dulu Sepertinya Begitu Kalau Begitu Aku Mau Ngomong Kenapa Yusuf Tidak Jadi Menceraikan Maria Dia Dapat Bisikan Dari Mana Dari Malaikat Jibril Bahwa Maria Itu Tidak Menyeneweng Bahwa Bunda Maria Menjaga Kesuciannya Bahwa Bunda Maria Hamil Itu Atas Kendak Alah Bapak Dari Mana Yusuf Tau Karena Dibisikin Jibril Malaikat Dan itu Bisikan Goib Bukan Aku Akan Ngajari Kamu Bagaimana Menduduk Permasalahkan Sebuah Masalah Itu Di atas Meja Yang Sama Kalau Sini Goib Aku Tanya Ini Goib Enggak Gitu Kamu Terima Kamu Tolak Yang Kedua Kamu Sendiri Ngomong Atas Berkat Petunjuk Siapa Dari Bisikan Goib Siapa Yusuf Kalau Itu Benar Mengungsi Ke Mesir Itu Terus Atas Petunjuk Siapa Yusuf Tahu Herodes Sudah Mati Eh Lu Pulang Aja Herodes Sudah Mati Kok Dan Petunjuk Siapa Petunjuk Naikat Kan Itu Goib Bukan Jadi Justru Kalau Kita Orang Punya Agama Kita Tidak Memandang Rema Terhadap Sesuatu Yang Goib Kalau Kita Memandang Rema Terhadap Sesuatu Yang Goib Sudah Tidak Usah Beragama Saja Karena Apa Allah Itu Maha Goib Kamu Anggap Sebelah Mata Sesuatu Yang Goib Selama Goib 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 Itu Dipertanggungjawabkan Bahwa Itu Adalah Firman Tidak Ada Masalah Kalau Kamu Ngobrol Sama 600 Kemudian Berdasarkan Bisikan Goib Yang Kemarin Kemarin Goib Kamu Diam Saja Itu Dari Aku Tapi Aku Senang Ada Cukup Santun Makanya Aku Mau Kasih Komentar Semoga Kalian Ada Puan Penonton Yang Baru Masuk Disini Jangan Kaget Dengan Karakter Ya Inilah Aku Kalau Ngomong Belak Belakan Apa Adanya Mungkin Kadang-kadang Tidak Kontor Salah Kata Salah Ucap Aku Mohon Maaf Pada Hakikatnya Aku Tetap Menghormati Kalian Semua Baik Kalian Setuju Dengan Kajianku Atau Tidak Itu Bukan Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak